Mulai tahun ini, Festival Anak Soleh Fasih tingkat Kabupaten Tabalong akan dilaksanakan rutin setiap tahun. Sebelumnya, Fasih yang merupakan perlombaan kesenian islami ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Sebelumnya, Fasih yang merupakan perlombaan kesenian islami ini hanya dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Peningkatan intensitas pelaksanaan Fasih ini merupakan upaya untuk menumbuhkan generasi Qur'ani di kalangan anak-anak. Melalui berbagai lomba bernuansa islami, anak-anak diharapkan dapat mempelajari dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Seperti yang dijelaskan Bupati Tabalong Anang Syafiani, Fasih yang dilaksanakan setiap tahun salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi penerus yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Mungkin 25 tahun yang akan datang, maka anak-anak kita inilah yang akan menjadi generasi penerus. Di daerah ini, di negara ini, generasi yang Qur'ani. Generasi yang selalu mendasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Tahun ini, Fasih tingkat Kabupaten Tabalong digelar selama dua hari dari tanggal 11 hingga 12 September. Penyelenggara Fasih dalam hal ini BKPR MI Kabupaten Tabalong mempertandingkan 27 lomba baik yang diikuti perorangan maupun grup. Setidaknya ada 770 santri, utusan dari unit TKA, TPA maupun TPKi sekabupaten Tabalong yang memeriahkan festival anak salah ini. Mohd Aditya, TV Tabalong melaporkan.